Hai Sobat Agramedia, jumpa kembali dengan Yusuf Subagio. Buat kamu, penggemar film Indonesia pasti hafal dong dengan beberapa aktor yang sering memerankan film di tanah air. Tapi tahukah kamu ternyata beberapa aktor film Indonesia yang cukup terkenal ternyata berasal dari Malaysia? Tak banyak yang tahu kalau beberapa artis Indonesia yang akan kita bahas ini berasal dari negeri jiran Malaysia. Mereka sukses berkarir di dunia hiburan tanah air dengan bakatnya. Lantas siapa saja kah artis yang berasal dari Malaysia yang sukses menitik karir di dunia perfilman Indonesia? Simak ulasannya berikut ini. Milurkan Aktor Milurkan mulai melambung di Indonesia setelah memintangi film berjudul Sepet pada tahun 2005 lalu. Sejak saat itu, berbagai tawaran film layar kaca hingga layar lebar pun berdatangan kepada mantan kekasih Arumi Basin ini. Pemeran film Ratu Ilmu Hitam ini berhasil meraih penghargaan sebagai aktor utama paling ngetop di SCTV World pada tahun 2016 karena kepiawayannya dalam beraktik. Alif Ali Tidak berbeda dengan sang kakak Alif Ali, adik dari Milurkan ini juga telah memintangi berbagai judul sinetron di Indonesia. Kisah asmara aktor blasteran Arab dan Tionghoa ini juga menarik perhatian publik. Pasalnya, Alif pernah menikah dengan Nora Alexandra yang kini menjadi istri jaring SID selama 10 bulan saja. Setelah bercerai dari Nora, Alif menikah dengan celebgram Aska Ongi yang ujungnya perpisahan juga. Brown Palarai Akter senior yang lahir di Alor Sterkedah, Malaysia, Brown Palarai telah memerankan berbagai karakter dalam puluhan judul film layar kaca maupun layar lebar di Indonesia. Yang terbaru, pria yang juga berprofesi sebagai produser film ini juga berhasil membuat film gundala dan pengabdi setan meraih kesuksesan. Berkat aktingnya yang luar biasa, Brown Palarai berhasil memenangkan 6 piala aktor terbaik dari 26 nominasi sejak tahun 2010. Joe Kinwa Pemeran kau afuk dalam film Cek Toko Sebelah, Anwar Abdullah atau Cek Kinwa tak perlu diragukan lagi bakat aktingnya. Pasalnya, pria asal Malaysia itu sudah terjun ke dunia seni peran sejak tahun 1997. Di tahun 2016, Chew Mulang meniti karir di Indonesia. Film Indonesia yang dibintangi pertama kali oleh aktor kelahiran 1965 itu berjudul My Stupid Boss bersama BCL dan Reza Radian. Sejak saat itu, Chew Kinwa mulai banyak mendapat tawaran film. Kate Full Kate Full sudah menghabiskan waktu 13 tahun untuk berkarir di Indonesia. Aktor asal Malaysia itu mulai terkenal di tanah air sejak memerankan karakter dalam sinetron Serpihan pada tahun 2008. Mulai dari situ, pria 38 tahun ini banyak mendapatkan tawaran film horror seperti pengantin pantai biru, hantu budek, perempuan di rumah angker, dan banyak lagi. Oke Sobat Agra Media, itu tadi daftar 5 aktor film Indonesia yang ternyata berasal dari Malaysia. Ada yang baru tau kan? Sama aku juga kok. Dan sebenarnya banyak juga nih aktor dan aktris asal Indonesia yang bermain dan berkarir di film-film Malaysia. Semoga saja hubungan baik antara negara Malaysia dan Indonesia akan selalu terjaga dengan baik. Khususnya di bidang perfilman, semoga saja lebih banyak lagi nih film-film berkualitas yang dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia secara bersamaan. Baik, sampai disini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu. Nyalakan juga tanda notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dari Agra Media. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!